Halo teman-teman semuanya selamat pagi masih dengan saya Erlina yang belum kenalan hanya di The Board Organic Gardener hari ini saya mau memberikan review mengenai bunga alisum dulu pernah saya buat video bunga alisum setan dari biji sekarang saya mau mereview bunga alisum yang warna purple bagaimana bentuknya cantik sekali ini yang warna putih dan ini yang warna purple teman-teman mereka suka kok tinggal dipot jadi teman-teman di rumah yang tidak mempunyai lahan tanamlah bunga alisum karena mereka bisa ditanam dipot lalu taruh di tempat yang tinggi atau apa gitu agar mereka suka hidup ya karena mereka suka hidupnya menggantung seperti ini kalau saya taruh di seperti ini nanti akan menggantung semakin turun mereka suka sekali dengan full sun ternyata bisa juga ditanam di tempat yang dingin tapi kena sinar matahari ya jadi selalu ada sinar matahari bukan dingin-dingin yang kayak musim winter musim salju gitu tidak yang ada sinar mataharinya pokoknya ya kalau yang di bawah sini nanti jadinya akan melebar nih teman-teman sebelah sana juga sudah ada melebar wangi sekali baunya wangi banget dan kalau yang di sini ada temen-temennya nih temen-temen temen-temennya temen-temennya bunga alisum si bunga baby blue ya cantik sekali mereka juga sudah pada mekar ya jadi barengan alisum mekar mereka juga mekar nanti si baby blue juga akan semakin banyak ya ini melebar kemarin kemana-mana sama seperti alisum nanti coba kita lihat mana yang mendominasikan sisa sekali ngomong ya cantik banget nih baby blue alisum purple kalau yang sebelah sini ini juga ada di respet sampingnya dengan kel ya temen-temen ini juga semakin melebar kemarin saya lihat ada ladybug di dalam ladybug juga suka tinggal disitu karena mungkin ada hama yang sering pada dateng ya dan disitulah bagusnya alisum jadi serangga-serangga baik pada dateng karena mungkin mencium baunya atau mungkin warna dari bunganya saya kurang paham ya jadi serangga-serangga baik suka dateng bila kita sering menanam bunga-bungaannya temen-temen makanya bagus sekali kalau ditumpang sarikan dengan sayur-mayur bila ada yang penasaran pupuknya apa ya untuk bunga alisum biar tetap berbunga pupuknya saya berikan casing ya bagian atasnya di top-up dengan casing kotoran cacing karena kalau secara organik tidak mungkin saya sempur dengan bahan kimia saya berikan dengan casing top-up di atasnya kalau nggak sekambakar kebuatan sendiri terus mereka akan selalu berbunga jika kena sinar matahari ya teman-teman kalau media tanamnya itu sudah mulai habis ya kita top-up lagi dengan pupuk casing seperti ini cantik banget nanti dia akan semakin turun ke bawah Hai bijinya juga sudah banyak ya sebenarnya nih sudah banyak yang merontok bijinya ke bawah nanti akan tumbuh banyak anaknya ya di bawah situ kalau ini yang menggantung di mini respet seperti ini teman-teman bunganya sudah pada mulai muncul ya ini juga purple cantik sekali bisa terlihat bagian bawah saya berikan pupuk casing dan ditutupi dengan batang-batangnya mereka Hai ah wangi banget Oke baik itu saja untuk video pada pagi hari ini tentang bunga alisum sampai jumpa di video selanjutnya ya